Hujan deras di awal tahun 2022 menyebabkan 8 kecamatan di Kabupaten Marobungo terendam banjir. Seorang nenek berumur 80 tahun terpaksa dievakuasi tim Basar Nas Cambi dalam menggunakan perahu karet. Bagi kola kondisi nenek nita 80 tahun wago desa Tanjung Kedang, kecamatan Marobungo yang dievakuasi tim Basar Nas Cambi. Hujan deras di awal tahun 2022 desa tersebut dikepung banjir pada minggu 2 Januari 2022, sehingga wago tak sempat mengepakuasi diri. Tim sah gabungan Basar Nas PPBD dan TNI Polri diturunkan untuk mengevakuasi wago yang terjebak banjir, bahkan evakuasi kan ikut dilakukan hingga malam hari. Dari data Basar Nas Cambi yang diupdate pada Senin siang, setidaknya 8 kecamatan di Marobungo terendam banjir. Komandan poster Bungo Bernat Harlin mengatakan, pada Senin pagi juga terpakso bertibaku menyelamatkan seorang hibu hamil, seri yuni arti wago desa Sungai Bulu yang akan melahirkan. Aksi dramatis itu dilakukan mulai dari menandu, menggunakan perahu karet dari rumah korban, hingga mengantarkan langsung ke puskesmas terdekat. Sadego Ketinggian Aik mencapai 2 meter rentan wago yang terdapat, terpakso mengungsi di tenda darurat yang disediakan tim sah gabung. Kita telah berhasil mengevakuasi warga yang terkena musibah, setidaknya ada 20 orang. Terutama pada pagi hari ini kita mengevakuasi salah satu ibu, ibu-ibu hamil yang berada di desa Danau Bulu, sekitar jarak dari pusku sekitar 30 kilometer. Ibu tersebut kita evakuasi dan kita larikan langsung ke puskesmas, agar bisa melakukan persalinan dengan selamat. Kemasan Kaya, Cek TV Ngabar